Intro Halo guys, selamat datang di channel Denuswipe Sebelum kalian menonton videonya Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe Dan gambar lonceng di sampingnya Karena dengan begitu, kalian telah menjadi Orang pertama yang mendapatkan notifikasi Saat gue sudah mengupload video gameplay-gameplay Terbaik gue Kalau udah subscribe, enjoy Yo, halo guys Balik lagi di channel Denuswipe Dan di game kali ini Sorry, di video kali ini Gue bakal sharing ya Gue bakal sharing dan ngebahas tentang Gimana sih line up Kalau in game di rank mythic Di tier mythic gitu Line upnya gimana, terus Grafik yang bener tuh gimana, terus Perputaran roamingnya tuh yang baik gimana gitu Tapi, balik lagi disini Ini cuma menurut gue Dan berdasarkan pengalaman gue Selama gue main di tier mythic ini gitu Jadi, kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda Atau misalnya kalian punya saran Kalian bisa langsung isi di kolom komentar Oke, kita langsung ke videonya aja Let's go Oke guys, kita udah di dalam gamenya Dan disini penting banget ya Di awal-awal ini gue pengen banget ngasih tau ke kalian Gimana caranya Mythliner itu Mythliner kalian itu bisa Bisa kaya, bisa cepet tajir gitu Ini belum banyak yang rapin ya Tapi ada, tapi belum banyak gitu Nah, disini Kalau misalnya mythliner kalian pakenya retry Dan termasuk hero yang cepet untuk ngebunuh jungle Kayak misalnya Gusion, Harley Dan mereka kan hero-hero yang pake retry tuh Nah, lebih baik kalian ambil jungle yang ini dulu Yang hijau paling atas ini Nah, abis itu beresin trip Abis ini, kalian langsung ke buff Nah, nih Kita langsung ke buff nih Dan kebanyakan ya Kalau misalnya Bukan kebanyakan sih Kalau misalnya gue perhatiin Line up yang bagus itu adalah 1, 2, 2 Tapi itu gue bakal jelasinnya nanti ya Karena perputaran di awal ini tuh penting banget Buat mythliner dan tanknya gitu Lempel terus Nah, ini di awal-awal Creep yang ini Itu harus banget kalian kasih ke mythliner Kenapa? Karena kalau misalnya mythliner udah kaya di awal Udah tajir di awal Itu landline tuh Harusnya udah enak lah gitu Udah aman, udah setosa, udah luasa gitu Nah, biasanya Masih ada mythliner musuh yang belum ngambil jungle ini Nah, abis kalian temenin mythliner kalian Ngambil gold buff Itu kalian langsung arahin mythliner kalian ke jungle yang itu Dan tadi kalian lihat Masih ada Dan langsung diambil sama mythliner kita gitu Nah, udah Itu perputaran di awal yang paling penting Sisanya Kalian bisa ikutin mythliner kalian Atau kalian yang mimpin mythliner kalian gitu Nah Line up yang bagus menurut gue Zaman sekarang adalah Kalau di mythic itu 1, 2, 2 Komposisinya ya Nah Terus kalau misalnya draft pick Nah, oh iya guys Kalian tuh kalau pakai kaca gak boleh Takut ya kalau misalnya ada musuh sendiri Apalagi Mythliner kalian adalah Tipe yang burst damage Kalian langsung hajar aja lah Kalau misalnya ada musuh yang Offside di gitu Jangan dikasih ampun gitu Nah Terus gue juga bahas tadi apa Line up dan pick hero ya Nah Kalau misalnya Line up ini 1, 2, 2 Nah Biasanya Yang diatas itu Solo guys Solo Karena 1, 2, 2 kan Nah Hero yang cocok solo itu biasanya Adalah hero fighter Atau biasanya Apa ya Biasanya tuh Apa sih namanya Funny Funny Biasanya juga solo diatas gitu Bisa juga MM Kalau misalnya komposisi line kalian Misalnya Mythnya Mythnya Lunox Gusion Atau Harley gitu Terus bawahnya Bawahnya Apa namanya Bawahnya misalnya Hayabusa Terus Kalian tetap Misalnya tetap mau ada MM Nah itu Baru MMnya diatas Dan MMnya gak usah buff Karena Hayabusa tuh butuh banget kan Buff kan Apalagi Hayabusa Hero nya tuh Yang bener-bener kita Andalin farmingnya harus cepet Di awal gitu Nah Nah Ini juga guys Kalau misalnya Ini menurut gue ya Menurut gue Dan setelah apa yang gue pelajarin Itu gue gak bakal bosan-bosan bilang itu Karena Takutnya kalian salah tanggep gitu Salah sangka gitu Salah tanggep Nah Kalau misalnya Kalian udah nge-pick Fanny Kalau udah nge-pick Fanny Itu kan biasanya Fanny kan di lane atas ya Kebanyakan Fanny tuh maunya di lane atas gitu Walaupun ada Beberapa sebagian kecil yang Fanny maunya di lane bawah Nah Kalau misalnya ada Fanny Itu Better Kalian Gak usah ada lagi Pick yang namanya fighter gitu Kecuali Fighter nya fighter roam Kayak Chow Kayak Kalau Chow kan masih bisa dibuat cover ya Terus Fighter Ya paling Chow sih Chow sih Atau Min Sitar yang kerjanya cuma roam gitu Kalau misalnya ada Fanny Nah sisanya paling kalau misalnya Fanny udah di atas Yang buat di lane bawah itu Jangan sampe Fighter Usahain itu MM atau Assassin Jadi line up nya adalah Fanny di atas Yang di bawah Yang di save lane itu adalah Hard carry kalian Jadi hard carry itu adalah Hero-hero yang bener-bener bisa Ngangkat tim kalian di Late game Misalnya kayak Busa Terus Kalau MM Kari Klaude Iritel gitu Terus Assassin Hanzo Hanzo juga bisa Hanzo jadi hard carry Nah Ya pokoknya hero-hero begitu lah Nah tapi Kalau misalnya Kalian Udah nge-pick fighter Saran gue juga Kalian Aduh gue mati Langsung ke bagian yang gue hidup ya Nah guys Kita udah hidup lagi Tadi Sampai Oh iya Kalau misalnya kalian udah nge-pick fighter Itu saran dari gue Kalian udah gak usah Nge-pick Nge-pick apa ya Udah gak bisa Udah gak usah nge-pick Fanny lagi gitu Karena Kita usahain fighter tuh Linenya di atas Yang kuat solo lah gitu Karena kalau misalnya di save lane Di lane bawah Itu harusnya Adalah Hero hard carry kalian Yang udah harusnya dimanjain gitu Pokoknya hero yang bakal kalian manjain di awal Yang harus kalian Ayomi dengan baik Kalian Baby Kalian jadi babysitternya dia gitu Pokoknya itu Adalah Bener Harus hero yang Bener-bener butuh farming Yang kalian percaya itu bisa gak angkat Gitu Atau misalnya kalian lagi main berlima Terus kalian ada percaya satu orang Yaudah kalian taro aja di lane bawah gitu Kecuali kalau misalnya orang yang jago itu yang penyakit di atas ya Yaudah lah Itu balik lagi ke keputusan kalian satu tim gitu Udah bukan kendak Dua lagi Atau kendak Ya kendak Yaudah Nah guys Jadi line up Line up Satu Satu Dua Dua Ini Mewajibkan kalian Tanknya itu dua Atau satu tank Satu support Kenapa Karena Dua Dua hero itu Dua tank Atau satu tank Satu support itu Gunanya untuk Nempelin Hero core kalian Nah itulah kenapa Gue Menyarankan Di lane atas itu Kalian harus taro Hero yang emang kuat Buat Solo gitu Buat sendiri Kayak misalnya Leomord Kayak misalnya Fanny Kayak misalnya Apalagi ya Chow Chow bisa solo Terus hero Pokoknya hero-hero yang kuat lah Hero-hero yang bisa solo Itulah kenapa Gue nyuruh Kalian harus hero-hero yang bisa solo Karena Kedua tank kalian Itu yang satu Cover mid lane Untuk roham Dan Menjaga untuk Mid lane Mid lane kalian Mid lanter kalian tetap aman Dan yang satunya lagi Menjaga Hero Hero light game kalian Hard carry kalian Yang di lane bawah Itu biar farming Dan tetap aman gitu Gak mati Jadi Kuat lane kalian gitu Sedangkan Kalau misalnya yang di mid kan Ditempel terus gitu Gak bakal mati Jadi kalau misalnya Musuh mau ngegang mid Kalian nempel terus gitu Musuh mau ngegang Hard carry kalian Hard carry kalian Ditempel terus sama tank Sedangkan kalau misalnya Kalian mau Musuhnya mau ngegang Lane atas Fighter nya kuat Gitu Jadi musuhnya bakal bingung Kalau kayak gitu Dan alangkah lebih baiknya Kalau misalnya Kalian main mid lanter Dan kalian emang udah Bener-bener ditempel sama Tank kalian Atau sama support kalian Itu Kalian tuh Maksimalin deh Roamnya gitu Dimana Ada yang lagi sendiri Atau dimana Ada yang lagi di geng Itu langsung Kalian jalan Kalian bantu gitu Dan Kerjaan mid lanter sih Gak cuma Roam doang ya Usahain Kalian tetap ada Farming nya gitu Tetap Farming itu gak udah dilupain Walaupun kalian emang tugasnya Roam gitu Membantu lane-lane yang lain Nah disini Sayangnya Sayangnya Lane bawah gue itu Lane bawah gue itu Kalah guys Gara-gara Gara-gara Disini Gue gak mimpin Mid lanternya Disini Mid lanternya Yang mimpin gue Sebagai tank Jadi Mid lanternya tuh Bener-bener ke atas terus Ke atas terus Ke atas terus Balik ke atas terus Ke atas Janggul Ke atas Janggul Nah di bawahnya tuh Kayak rada di Apa ya Rada di Rada di Rada di apa sih Rada di siksa gitu Terus Ini disini Kalian liat Si Moskov nya udah 0-4 Lo liatannya 0-6 Cuma gue gak terlalu Merhatiin ya Apakah mereka yang mainnya jelek Atau Emang Gangnya yang parah gitu Tapi kalo misalnya Yang gue tangkep Dari hasil akhir sih Merekanya sih Mainnya yang jelek gitu Mainnya gak aman Gak safe Mereka tau Mereka lagi di Lagi diteken terus Tapi mereka mainnya Gak safe gitu Itulah yang bahaya Nah nih guys Ada lagi guys Ini soal Soal Mid ya Hero yang cocok di mid lanter Nah Gue Gue Sangat amat Tidak menyarankan Kalian yang pake MM Untuk Berada di mid lane Untuk ngisi mid lane Kecuali Ada kecualinya ya Kecuali Musuh kalian Mid lanernya juga MM Tapi kalo misalnya kalian MM Main di mid Terus mid laner musuh Mid lane nya adalah Gusion Harley Dan semacamnya lah Itu kalian bakal Susah banget guys Angkat tim gitu Jadi better Hero-hero yang cocok Buat mid lane itu Emang Hero-hero magia asasin Kayak Harley Kayak Bushen Kayak apalagi sih Pokoknya hero-hero Kayak gitu lah Esmeralda Esmeralda juga sekarang Lagi Lagi Sering-seringnya Dipake di mid lane Dan Esmeralda tuh emang Gak bisa mati Coi Itu hero GG banget Nah jadi kalo misalnya Kalian Yang berangkapan bahwa MM itu masih harus Mid Jangan deh Jangan deh Usahain Tetep Tetep Magia asasin kalian Yang mid gitu Magia asasin tuh ya Yang kayak Lunox Gusion Harley Dan lain-lain Bukan Jangan 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 kalian Misalnya pengen Aurora Main asasin gitu Gue pengennya Main Aurora Asasin nih Play style nya gitu Terus kalian tetep di mid Itu Sebenernya bisa sih Cuma Kayaknya tetep jangan deh Karena Yang penting di mid lane itu adalah Mobilitasnya gitu Mobilitasnya Jadi kalian kemana-mana enak Sedangkan hero-hero yang kayak gitu kan Kayak Aurora Valir Pale Itu kan Apa Gak ada skill kabur Gak ada skill blink Dan gak ada Apa ya Jalannya lama Jadi gak cocok lah Buat di mid Buat Mobilitas kesana Kemari Kelain atas Kelain bawah gitu Jadi bener-bener Usahain magia asasin Nah guys Dari tadi kalian liat ya Emang permainan gue ini tuh Ini sesuai banget Sama apa yang gue Gue harapkan Yang gue inginkan Karena Gue bener-bener bisa Gue bener-bener bisa Nempelin si Lunoxnya Secara penuh Dan Lunoxnya juga Disini lumayan Sehati lah Sama gue gitu Kita sepemikiran Gimana harusnya maju Ya maju Gimana harusnya kita mundur dulu Ya mundur dulu gitu Jadi kita saling ngerti disini Enaknya gitu Nah Ya Kendalanya sih Kalau misalnya kalian main solo Ya itu emang Kalian gak ngerti Satu sama lain Kalau misalnya Jangan line up ini Dan line up ini tuh Bagus diterapin Kalau misalnya kalian main 5 vs 5 Dan kalau misalnya Perputaran Itu balik lagi ke kalian Masing-masing ya Cara perputarannya gimana Gitu Oke sih Sampai situ aja ya Ya sampai situ aja deh Kalau misalnya kalian mau Ada yang ditanyain Atau misalnya ada kalian yang Masih bingung Kayak gimana Ada yang mau ditanyain Itu kalian langsung isi aja Ke kolom komentar Oke Sampai situ aja videonya Jangan lupa kalian like Comment Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Agar temen-temen kalian Dan kalian Tidak ketinggalan Info menarik Dan update video terbaru Dari channel Genuswai Oke Sampai jumpa semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax